Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Batam Update pada video kali ini kita akan membahas soal tes inteligensi umum materinya yaitu deret huruf nah saya yakin sebagian teman-teman sudah pernah mengerjakan soal tentang deret huruf ya kita akan memperdalam lagi pada pembahasan kali ini oke jadi kita langsung ke soal yang pertama teman-teman nah ini ada deret huruf G, A, G, B, G, C dan satu huruf selanjutnya yang akan kita tentukan huruf apa itu nah ini ada pilihan jawaban dari A sampai E nah teman-teman jika teman-teman kesulitan untuk mengerjakan soal deret huruf ini oke nah kita konversikan dulu huruf-huruf dalam bentuk angka nah ini ada urutannya kan ada 26 huruf ya nah kita konversikan dulu dalam bentuk angka setelah itu kita mencari polanya oke nah kalau soal nomor satu ini teman-teman sebelum kita mengkonversikan dalam bentuk angka kita lihat ini ada G, A, G, B, G, C nah G, 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 G ini berulang teman-teman oke nah huruf yang sama oke ini saya singkat aja huruf yang sama ya oke nah sedangkan dari A ke B ke C nah kalau kita konversikan A ke B itu ditambah satu ya B ke C itu ditambah satu huruf maksudnya nah berarti polanya dari G ke setelah C ini huruf yang sama nah jadi titik-titik ini diisi dengan G nah setelah G misalnya itu berarti tetap ditambah satu karena tidak ditanyakan tidak kita cari ya berarti jawabannya soal nomor satu ini adalah C ya G oke jelas ya teman-teman nah kita ke soal yang kedua nah soal yang kedua terdapat dari huruf W, G, T, J, Q, M dan satu huruf berikutnya yang harus kita tentukan apa nah pilihan jawabannya adalah A sampai E ini ya oke teman-teman kita mungkin kesulitan ya menentukan polanya nah seperti yang saya bilang tadi kita konversikan dulu dalam bentuk angka nah W itu adalah 2, 3 G itu adalah 7 oke ini urutannya ya T itu urutan ke 20 J itu urutan ke 10 Q itu urutan ke 17 ya M itu urutan yang ke 13 oke nanti saat ujian teman-teman bisa membayangkan menghitung A saja oh T itu urutan ke sekian J itu urutan ke sekian karena sebaiknya kita hafal ya urutan huruf ini nah selanjutnya teman-teman kita tentukan polanya nah disini kita mendapatkan 2 pola teman-teman yaitu dari W ke T dari T ke Q nah selanjutnya oke dari W ke T kan 23 ke 20 berarti dikurangi 3 huruf sama dari T ke Q dikurangi 3 huruf oke nah selanjutnya ini pola kedua G ke J J ke M dan selanjutnya 7 ke 10 itu dijumlahkan 3 G 10 ke 13 itu dijumlahkan 3 dan begitu juga seterusnya nah jadi teman-teman nah titik-titik ini berarti 17 dikurang ya 3 17 kurang 3 berapa 14 nah kita lihat huruf keurutan yang ke 14 adalah N nah berarti jawabannya adalah N ya huruf selanjutnya oke jawabannya adalah B oke jelas teman-teman ya soal yang nomor 2 kita ke soal yang ketiga oke teman-teman soal yang ketiga ini ada huruf X A T F P K dan 2 huruf berikutnya yang akan kita tentukan huruf apa itu nah ini ada 5 pilihan jawaban teman-teman oke mungkin kita sedikit bingung ya kalau langsung menentukan membuat polanya dalam bentuk huruf seperti ini oleh karena itu kita konversikan dulu dalam bentuk angka nah ini saya sudah saya urutkan tinggal kita tuliskan saya teman-teman X itu sama dengan 24 ya kalau A itu 1 nah T itu adalah 20 F itu adalah 6 P PP itu adalah 16 ya nah K adalah 11 oke sudah seperti ini baru kita gampang menentukan pola ya teman-teman nah disini kita langsung terlihat ya ini ada 2 pola 24 ke 20 20 ke 16 dan selanjutnya dan juga 1 ke 6 6 ke 11 dan selanjutnya nah pola pertama 24 ke 20 itu berarti 24 dikurangi 4 20 dikurangi 4 ya kan 20 kurang 4 16 kan berarti disini 16 dikurangi 4 juga 16 kurang 4 berapa 12 oke berarti disini huruf urutan yang ke 12 nah kita lihat L ya nah berarti disini L nah kita sudah dapat gambarannya kalau tidak A B ya nah kita lihat pola kedua 1 ke 6 itu dijumlahkan 5 oke 6 ke 11 itu dijumlahkan 5 nah selanjutnya 11 ke sini berarti dijumlahkan 5 ya berapa 11 ditambah 5 berapa 16 berarti disini huruf urutan yang ke 16 apa P oke nah jadi huruf selanjutnya adalah L dan P jawabannya adalah A teman oke gampang ya nah jadi setidaknya teman-teman harus bisa mendapat gambaran harus hafal ya huruf dari A sampai Z dan urutannya oke nah kita ke soal yang keempat teman-teman nah ini soal nomor 4 teman-teman terdapat deret H Q K T O W dan dua huruf selanjutnya yang akan kita tentukan huruf apa itu nah pilihan jawabannya ini ada 5 teman-teman nah kalau langsung kita tentukan polanya tentu kita akan kesulitan ya nah salah satu jalannya itu kita konversikan dulu dalam bentuk huruf H itu itu urutannya yang keberapa H huruf H 8 oke Q itu berapa 17 nah kita sudah harus di luar kepala ya K itu berapa 11 T itu urutannya diberapa 20 20 ya O itu adalah huruf keberapa teman-teman ke 15 nah selanjutnya W itu 23 nah baru kita tentukan polanya nah kalau seperti ini sudah kelihatan ya polanya berarti 8 ke 11 11 ke 15 dan selanjutnya nah 17 20 dan 23 nah ini adalah pola kedua oke 8 ke 11 itu dijumlahkan 3 teman-teman 8 tambah 3 itu 11 nah 11 ke 15 itu dijumlahkan 4 nah berarti di selisihnya ini 3 dan 4 itu naik satu angka berarti 15 ke angka huruf pertama yang akan kita ketahui yang harus kita ketahui itu dijumlahkan 5 oke meningkat ya meningkat terus berarti 15 tambah 5 adalah 20 nah kita lihat huruf ke 20 apa huruf ke 20 itu adalah T ya berarti disini T nah selanjutnya pola kedua Q ke T atau 17 ke 20 berarti dijumlahkan 3 20 ke 23 dijumlahkan 3 nah berarti ke huruf kedua yang akan kita cari itu dijumlahkan 3 nah 23 tambah 3 berapa 26 huruf ke 26 apa teman-teman Z ya oke jadi huruf selanjutnya adalah T dan Z jawabannya adalah E oke gampang ya soal yang nomor 4 nah soal yang kelima teman-teman F M G L I J L G nah 2 2 huruf selanjutnya yang akan kita cari tahu huruf apa itu nah ini adalah pilihan jawabannya teman-teman oke langsung kita konversikan dalam bentuk angka teman-teman F itu urutannya ke 6 ya oke M itu 13 G itu berapa 7 L 12 I 9 J 10 ya L 12 G G G itu urutan ke 7 oke nah kita sudah konversikan dalam bentuk angka nah tinggal kita cari polanya oke teman-teman setelah kita melihat angkanya kita langsung tahu ini teman-teman ini ada 2 pola yaitu 6 ke 7 oke dan selanjutnya misalnya itu 13 ke 12 oke 12 ke 10 nah dan selanjutnya oke nah 6 ke 7 itu dijumlahkan 1 teman-teman 7 ke 9 itu dijumlahkan 2 nah berarti penjumlahnya itu naik 1 angka ya berarti ini dijumlahkan 7 ke 9 ya berarti 9 ke 12 dijumlahkan 3 nah berarti disini teman-teman dijumlahkan 4 oke 12 tambah 4 berapa 12 tambah 4 adalah 16 nah urutan huruf ke 16 adalah P teman-teman oke nah selanjutnya 13 ke 12 itu dikurangi 1 selisihnya ya 12 ke 10 itu dikurangi 2 10 ke 7 itu dikurangi 3 nah berarti 7 ke huruf selanjutnya ini itu dikurangi 4 7 kurang 4 berapa 7 kurang 4 adalah 3 nah huruf ketiga adalah C ya nah berarti huruf selanjutnya adalah P dan C nah jawabannya adalah ada gak ada C oke nah teman-teman sekian ya pembahasan kita tentang dari huruf semoga bermanfaat nah untuk soal yang lebih banyak itu silahkan dilihat di fanpage facebook saya oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel bottom update semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh